Lupa, punya video. Di Basarnas, dengan tugas dan pokok, tugas fungsi kami melaksanakan search and rescue adalah bergerak apabila ada permintaan dari rekan-rekan Polri. Terkait kedaruratan, jadi masalah pengamanannya, rekan-rekan TNI dan Polri yang akan lebih di depan. Kami di barisan kedua, mana kala? Misalkan ada kecelakaan, memerlukan tindakan penanganan khusus, tim Basarnas Special Group kami akan diturunkan. Tapi dari semua wilayah itu yang paling rentan prediksi Bapak itu dari wilayah mana Pak? Kalau sesuai, makanya tadi Mbak saya sampaikan sesuai tugas fungsi kami, wilayah-wilayah yang rakyat, lawan adalah ini kan ancamannya sesuai hidrometeorologi. Tanah longsor, lad, banjir, wilayah utara, banjir di jalan tol, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi kami juga selalu, makanya ada posko pusat di Kementerian Perhubungan, di sana ada dari BMKG, ada dari Basarnas, semua terintegrasi. Sehingga mana kala ada sinyalemen dari BMKG menyampaikan akan adanya banjir ob. Kami sudah menginfokan ke Kepala Kantor SAR di Jakarta, menyiapkan tim-timnya mengantisipasi daerah-daerah banjir mana. Demikian. Pak, mengingat beberapa waktu lalu saat ada kejadian kayak gempa gempa di Jawa Tengah, apakah itu menjadi puas badan juga? Itu juga, makanya kan tadi saya bilang hidrometeorologi, tadi ancamannya bisa tanah longsor, gempa bumi. Nah, makanya komen senter terpusat ada di Kementerian Perhubungan. LOLO semua standby. Dari kantor pusatnya BMKG menyampaikan informasi ke pusat, pusat sharing informasi, kita bergerak semua secara serentak. Untuk pesan kepada masyarakat, Pak, ketika menaik kembali ke daruratan? Baik kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan wujuran Natal dan Tahun Baru, bila menghadapi ke daruratan, kami ada call center 115. Silahkan hubungi 115. Kami standby 24 jam untuk membantu ke daruratan Anda dengan memberikan data info yang tepat, real, sehingga kami bisa mendispersi kekuatan kami secara efektif dan efisien sesuai moto kami, quick response, observe and rescue. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.